bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang kembali di channelnya tutorial milenial pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman mengenai tata cara atau tips untuk meningkatkan penjualan di marketplace shopee melalui fitur feed fitur feed yang sebelumnya biasa digunakan di beberapa sosial media seperti instagram facebook dan sosial media lainnya kini telah masuk ke beberapa marketplace yang biasa digunakan untuk kegiatan jual beli secara online dan salah satunya yang sudah menerapkan fitur feed adalah marketplace shopee nah bagi kamu yang ingin meningkatkan penjualan di shopee melalui fitur feed namun belum tahu caranya langsung saja simak di video ini sampai dengan selesai oke langkah yang pertama untuk membuat feed di shopee silahkan kamu buka terlebih dahulu aplikasi shopee di smartphone kamu kemudian login menggunakan akun shopee kamu yang biasa digunakan untuk menjual produk nah setelah login dan berada di halaman beranda shopee kurang lebih seperti ini ini silahkan kamu masuk terlebih dahulu ke menu saya dengan mengetuk icon kepala orang ya di bagian pojok kanan paling bawah nah selanjutnya nah kamu akan masuk ke halaman saya kurang lebih tampilannya seperti ini selanjutnya ketuk yang bagian postingan disini ada dua tab satu beli dan dua postingan nah silahkan pilih yang postingan selanjutnya untuk membagikan feed atau postingan ketuk tombol plus yang bulat ya nah kemudian selanjutnya akan muncul foto-foto yang berada di album HP kamu silahkan kamu pilih foto produk yang akan dijadikan feed ya atau yang akan dibuat feed yang sebelumnya sudah kamu jual di toko kamu yang berada di shopee ya kamu juga bisa menambahkan foto-fotonya misalnya dari foto dengan mengambil langsung dari kamera ataupun produk-produk yang sudah kamu jual di shopee sebelumnya ataupun bisa mengambil foto-foto dari instagram jika kamu sudah menghubungkan akun shopee dengan instagram oke kali ini kita pilih foto dari album saja nah selanjutnya tekan tombol lanjutkan di bagian pojok kanan paling atas nah kemudian setelah itu cari produk yang sudah kamu jual di shopee yang berhubungan dengan foto produk yang kamu pilih di galeri kamu ya oke kita cari produknya nah selanjutnya kamu juga bisa menambahkan text nah ataupun menambah stiker ya nah ini misalnya new arifal nah jika sudah langsung saja tekan tombol lanjutkan di bagian pojok kanan paling atas nah setelah itu disini kamu bisa menuliskan caption atau deskripsi mengenai feed yang akan kamu bagikan untuk menarik perhatian para pengguna shopee ya dan kamu juga bisa menambahkan tiga hashtag misal seperti ini nah kemudian untuk hashtagnya misalnya gamis anak kemudian gamis murah kemudian baju yuli nah selanjutnya kamu juga bisa memilih untuk membagikan feed ini ke feed instagram ya nah dengan mengaktifkan tombol yang di bagian share ke instagramnya ini berlaku jika shopee kamu sudah dihubungkan dengan instagram kemudian kamu juga bisa menyimpannya ke album nah oke kita lanjut saja dengan mengetuk tombol post di bagian pojok kanan paling atas nah dengan begitu feed kamu sudah berhasil dibagikan nah kita bisa mengecek feed yang sudah dibagikan dengan masuk ke bagian saya lagi nah kemudian di bagian postingan ini di repress nah ketuk nah disini kamu akan melihat berapa banyak orang yang menekan atau mengetuk tombol suka pada feed yang kamu yang kamu bagikan kemudian kamu juga bisa membaca komentar-komentar dari orang atau pengguna shopee yang mengomentari feed kamu kamu juga bisa membalasnya disini nah ini feed ini sangat berguna sekali untuk meningkatkan penjualan di shopee karena bisa menjangkau lebih banyak orang untuk melihat produk kamu nah kurang lebih seperti itulah langkah-langkah mudah untuk meningkatkan penjualan di shopee melalui fitur feed nah jika kamu ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung langsung saja bertanya melalui kolom komentar ya dan barangkali saya juga menjelaskannya ada sedikit kesalahan atau kekeliruan tolong beritahu di kolom komentar agar teman-teman yang lain tidak ikut salah nah kalau menurut kamu konten di video ini bermanfaat tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dengan cara mengetuk tombol subscribe di bagian bawah video dan jangan lupa juga untuk like komen bagikan video ini kepada yang lainnya terima kasih telah menonton mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan sampai berjumpa kembali di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh